Halo teman-teman, sekarang aku mau kasih update COVID case di Taiwan per 31 Mei sampai dengan hari ini 3 Juni. Di tanggal 31 Mei terdapat 274 lokal case plus 73 dari hari sebelumnya dan ada 15 kasus kematian. Di tanggal 1 Juni ada 262 lokal case dan plus 65 dari hari sebelumnya jadi total 267 dan 13 kasus kematian. Di tanggal 2 Juni agak meningkat ada 372 case dan plus 177 dari hari sebelumnya dan terdapat 12 kasus kematian. Di hari ini tanggal 3 Juni ada 364 lokal case plus 219 case dari hari sebelumnya jadi hampir 500 lebih kasus total hariannya di 3 Juni hari ini dan ada 17 kasus kematian. Update dari Taiwan News ada beberapa. Sebelumnya saya pernah ada ya video di Carefour dekat asrama yaitu di Wanhua Distrik. Hari ini rilis Taiwan News beritanya bahwa Carefour Wanhua akan ditutup selama 1 minggu karena akan didesinfeksi karena ada 8 pegawainya yang confirm positif. Jadi agak cemas ya kalau nonton video aku yang disini yang kayaknya 2 minggu yang lalu aku ke Carefour itu untuk beli bahan kebutuhan makanan jadi agak cukup worry. Info tentang Rapid Testing Center jadi udah dibuka websitenya dimana masyarakat bisa akses untuk tahu update covid testing dan itu secara live report. Dan level 3 itu semakin digencarkan untuk lebih patuh lagi pada protokol kesehatan. Ada beberapa kebijakan jangan di skip ya videonya. Lalu kebijakan pemerintah Taiwan yang diberlakukan secara terus ada update kebijakannya. Yang dirilis di Taiwan News ada 600 ribu pekerja Taiwan yang akan mendapatkan bantuan dana terkait dampak covid-19. Lalu juga ada orang tua akan diberikan subsidi terkait dampak pandemik per anaknya itu mendapatkan 10 ribu NT. Itu kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 5 juta. Dan dengan regulasi mana yang boleh diisolasi di rumah itu ada peraturan bahwa pasien-pasien yang boleh dilakukan isolasi di rumah adalah pasien-pasien yang berusia di bawah 60 tahun. Dan berikutnya di update usia di bawah 55 tahun tanpa penyakit kronis. Itu boleh dilakukan isolasi mandiri di rumah. Selanjutnya aku akan bagikan kondisi si menting walking district tanggal 2 Juni atau hari Rabu kemarin. Kebetulan ke sana karena ada keperluan penting untuk ke ATM dan juga beli buah karena cukup dekat dari lokasi si menting walking district. Seperti apa? Yuk diteruskan nontonnya ya. Jangan di skip ya teman-teman. Ini hari. Ini hari. Apa sih jri? Rabu. Rabu 2 Juni. Baru kali ini jalan di sekitaran si menting yang sisi sebelah sini yang di tengah-tengahnya si menting walking district yang ini perempatan sebelah kanan itu Uniqlo sebelah kiri ke arah Starbuck di si menting walking district. Ini benar-benar merasa asing sih. Ini seperti bukan si menting. Padahal ini di hari Rabu memang weekday tapi hari kerja biasa tapi ya sangat menyedihkan ya kondisinya karena memang enggak ada orang sama sekali dan memang semuanya ditutup. Sangat beda banget dengan video saya di sebelum jaman outbreak ini muncul. Kalaupun ada toko yang buka tetap kita harus melampirkan atau ngisi form atau kirim SMS secara otomatis dengan scan QR code. Ini sisi sementing yang sebelah arah ke exit 6 ya. Ini lihat ada net di sini juga sangat sepi. Tidak ada banyak pembeli yang terlihat. Semoga kadangnya tetap menaik. Kembali kalau ngeliat dari deket bus-bus itu bawa penumpangnya sangat sedikit dan memang masyarakat juga banyak yang memilih untuk naik taksi dibandingkan ke barang seperti bus. Sepi ya kalau dilihat penumpang busnya. Sebenarnya kalau ini jalan diterusin lurus itu ke arah bayemen teman-teman. Jadi kalau kita lihat aku mau ke tempat toko buah dan ini sebenarnya perempatan yang mengarah ke bayemen juga. Pusat bisnis benar-benar banyak yang tutup toko-toko atau tempat makan juga banyak yang tutup. Sebagian pun kalau buka ya memang hanya boleh take away aja. Dari simen itu ke arah gedung kejaksaan atau apa gitu ya. perempatan terus kalau kita ke arah yang berlawanan itu adalah bayemen. Kondisinya gini. Jadi ini arah dari arah simen, ini ke arah bayemen, dan Taipemen Station. Dan ternyata di rumah sakit depan asrama juga dibangun bilik-bilik khusus sepertinya sih ini untuk COVID testing ya. Atau juga untuk ruang isolasi untuk pasien misalnya yang menunggu untuk ditransfer ke rumah sakit yang lebih besar. Oke teman-teman, jadi itu video update kasus dan juga kondisi yang penting terupdate yang aku ambil gambarnya. Dan ini lagi-lagi di TMI Hospital waktu kami visit ke ruang infeksinya. Nggak kebayang sekarang pasti penuh dengan pasien. Oh iya jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya teman-teman. Dan juga tulis di kolom komentar.